Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah semoga selalu sehat Kembali lagi dengan Ustaz Ahmad Alhamdulillah pada pekan ini atau hari ini untuk bahasa Arab kembali dengan Ustaz Ahmad karena beberapa pekan lalu sempat dipegang oleh Ustazah Sarah Alhamdulillah untuk pekan ini bersama Ustaz Ahmad kembali ya teman-teman Sebelum ke pembelajaran dimulai kita bersama-sama berada dulu ya teman-teman Sika berdoa tangannya diangkat kepalanya ditundukkan Doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih teman-teman hari ini kita akan belajar tentang Al-Wajibul Mangzili Yaitu aktivitas di rumah atau kewajiban di rumah Sebelum masuk ke pembelajaran pada pekan ini Kita sudah sampai tema H4 Yaitu globalisasi Dan subtemanya globalisasi di sekitarku Apa itu globalisasi? Globalisasi Dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan tentang globalisasi Yaitu terdapat di surat Al-Qasos Ayat 77 Yang artinya Dan carilah pada apa yang telah dianukrahkan Allah kepadamu Dalam kurung kebahagiaan negeri akhirat Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi Dan berbuat baiklah kepada orang lain Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan Globalisasi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Inggrisya adalah Proses masuknya sesuatu ke ruang lingkup dunia Nah dalam globalisasi pendidikan Dan akan menciptakan manusia yang profesional Dan berstandar internasional dalam bidang pendidikan Setelah kita tahu apa makna globalisasi Kita langsung saja ke pembelajaran Baik untuk pembelajaran hari ini Sebelumnya kita bernyanyi bersama dulu ya Untuk tema hari ini Yaitu globalisasi di sekitarku Kita bernyanyi bersama-sama Untuk musiknya atau lagunya Yaitu 17 Agustus Satu, dua, tiga Globalisasi yaitu mendunia Semua bidang menyatu tanpa batas Ada budaya Ada sosial Politik, ekonomi, dan perdagangan Mendunia Transportasi dan komunikasi Semakin mudah dan semakin berkembang Bermacam gaya dan juga budaya Globalisasi bisa menjadi baik Tetapi bisa juga menjadi hal buruk Maka tetap cintai bangsa Lalu selanjutnya Sat Ahmad langsung saja ke pembelajaran hari ini Dalam pembelajaran hari ini Atau pekan ini Yaitu tentang kiro'ah Atau bacaan Dalam judul Al-wajibul mangzili Atau kegiatan sehari-hari Atau kewajiban di rumah Iqro'ah Kiro'atat taliyatu jayidan Bacalah kiro'ah Atau bacalah Tekst bacaan berikut dengan baik-baik Di sini Ada yang Subjeknya yaitu Bernama Ibrahim Roja'i Ibrahimu minal madrasati Ba'da sholati zuhri Yang artinya Ibrahim pulang dari sekolah Setelah sholat zuhur Lalu Dakhul Ibrahimu ilal bayit Watanawadul gada'i qalilan Lalu Ibrahim masuk ke dalam rumah Dan melakukan kegiatan makan siang Yang sedikit Lalu setelah itu Zahaba ilal warfati Wayuridu ayyanama Dia Ibrahim Pergi ke kamarnya Dan ingin melakukan kegiatan Tidur siang Atau khailullah Nah Ba'da sa'atin Nah setelah satu jam Ternyata La yastati'u ibrahimu ayyanama Ternyata Ibrahim ini Tidak bisa tidur Karena apa Hua yuqaf Yufakaru Dia sedang memikirkan Memikirkan dari apa Awajibul mangzili Yaitu tentang kewajiban di rumah Atau Memikirkan tentang kewajiban di rumah PR ya PR di sekolah Lalu 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 Ibrahim bangun dari tempat tidurnya Untuk Wayabhatu anil qomus Dan mencari kamusnya Wajada ibrahimul qomus Anil qizana Ternyata Ibrahim Menemukan kamusnya Di atas Lemari Nah Itulah Beberapa aktivitas Yang dilakukan Ibrahim setelah pulang Sekolah Nah Kesimpulan dari Materi hari ini Yaitu Setelah pulang sekolah Ibrahim kemudian Masuk ke Kedalam rumahnya Setelah itu Ibrahim Kemudian Memakabah Makan siang Yang hanya sedikit Lalu setelah Makan siang Ibrahim Pergi untuk Tidur siang Nah Namun setelah dicoba Satu jam Tidak bisa tidur Lalu Ibrahim memutuskan Untuk mengejarkan PR Yang ada di Sekolahnya Itulah Kesimpulan Untuk materi hari ini Jadi Lalu setelahnya Ibrah Atau hikmah Yang bisa diambil Dari pembelajaran Hari ini Yaitu Kita bisa Mendapatkan informasi Untuk memahami Aspek bahasa Ya Kata Kalimat Dan wacana Dalam dialog Bahasa Arab Lalu yang kedua Menjadikan Percaya diri Untuk menggali Beberapa Informasi Yang keselanjutnya Itu menumbuhkan Cinta kepada Bahasa Arab Yang merupakan Bahasa Kur Kur'an Yang ketahari Yaitu Melatih diri Untuk terbiasa Membaca Dan memahami Juraat Bahasa Bahasa Arab Nah Untuk projeknya Hari ini Teman-teman Jadi Yang pertama Yaitu Salinlah Tag bacaan Di atas Atau tag bacaan Yang tadi Ustadz Ahmad Sampaikan Tapi Hanya Bahasa Arab Baranya saja Bahasa Arab Disalin Di Lembar Kertasnya Teman-teman Lalu setelah Disalin Nanti Teman-teman Bacakan Kembali Text Yang sudah Disalin Tadi Lalu Dikirimkan Melalui Google Classroom Dalam bentuk Rekaman Suara Saja Nah Itu untuk Projek hari ini Terima kasih Teman-teman Hari ini Sudah Belajar Bahasa Arab Semoga Kedepan Teman-teman Termotivasi Untuk Selalu Belajar Bahasa Arab Kita Akhiri Pertemuan Hari ini Dengan Membaca Hamdallah Sika Berdoa Tangannya Diangkat Kepalanya Ditundukan Membaca Hamdallah Bersama-sama Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala Puji Bagi Allah Tuhan Semesta Setah Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih